Diketahui, premis 1, jika ia dermawan, maka ia disenangi masyarakat. Kemudian, yang premis 2-nya, ia tidak disenangi masyarakat. Yang ditanya adalah tentukan kesimpulan dari kedua premis tersebut. Nah, di sini ada pilihan ganda dari A sampai E ya. Nah, kita misalkan untuk ia dermawan itu, kita misalkan pernyataan dari P dan disenangi masyarakat itu pernyataan dari Ki. Nah, kemudian di sini negasi Kinya itu berarti tidak disenangi masyarakat. Nah, kemudian lihat premis 1 ya. Nah, di sini premis 1-nya, jika ia dermawan, maka ia disenangi masyarakat. Otomatis berarti jika P, maka Ki ya. Kemudian yang premis 2-nya, ia tidak disenangi masyarakat. Berarti itu pernyataan negasi dari Ki ya. Nah, berarti di sini premis 1-nya P maka Ki, kemudian premis 2-nya negasi Ki. Maka kesimpulannya yaitu adalah negasi P ya. Nah, berarti di sini negasi P otomatis. Jawabannya adalah, ia ketika pernyataan P-nya ia dermawan, berarti negasi P-nya ia tidak dermawan. Nah, coba kita cocokkan dengan jawaban yang di atas. Ia tidak dermawan, itu berarti jawabannya yang A ya. Berarti ini ia tidak dermawan. Sampai jumpa di video selanjutnya.